Selamat hari minggu. 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 Amin. Selamat hari minggu. 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 Amin. Selamat hari minggu. Amin. Selamat hari minggu. Amin. 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 Pertunangan nih, Daniel Juhari Manalu, Nihombah nih Bapak Jerry Sabar Manalu, Inang Aan Sugiyanah Borutobing, Igreja HKBP Pondok Bambu, Jakarta Timur. Malas Urtatenih, Doma Mardalan, Diar Hortjani Tagurini Kuriyata. Sama-sama, Naboritan Pakon Nahurang Sehat. Tungguan kita, Pak Gorin Kuriyata, Nah Ibagas pemulihan, Nah Nahurang Sehat. Aima Inang Eni Borupurba, Bapak Jalias Man Ginting, Pakon Bapak Robert Purba Dasuha. Asya, Tungg-tung Ibagas Tunggota Tene, Asya, Boy. Sadea, Parmalas Nyuhur, Boy Rosehatni, Boy Rup, Pakon Hitam, Amuji, Pakon Pasangapkun, Tuhan, Iga Reja. Ting Ting Nasihol Sipamasawan, Sermon Majelis Jemaat GKPS Cibinong, Ia Dongkon Bani Ari Selasa, 10 Mei 2022, Pukul Saplusiah WIB, Dengan aplikasi Jum Meeting. Pertongguan gabungan, Ia Dongkon Bani Ari Jumat, 20 Mei 2022, Pukul Saplusiah WIB, Tungg-tung Merhite aplikasi Jum Meeting. AC Batak, Boy Maman dihuti, Secara pertongguan on, Tene. Pai Inang, Ipamasa Bani Ari Sabtu, 21 Mei 2022, Ipukah, Pukul Saplonom WIB, Secara offline, Atap-tatap muka, Ia Gedung Garejat Tahun. Jadi, Humadina Siam Inang, Boy Maman bergabung, Tene, Mandihuti acara PA Inang. Wisata Rohani Seksi Bapak, Ipamasa Bani Tanggal, Saplutolu Daskubani Tanggal, Saplonom Mei 2022, Hu Yogyakarta, Janah Sadarion, Tanggal 15 Mei 2022, Marminggudo Sadea IGKPS Yogyakarta, Ruk Pakon Jemaat IGKPS Yogyakarta. Jadi, Tunggok kita, AC Boy Mardalandiar, Acara Wisata Rohani Seksi Bapak, Janah Boy, Mulak Hu Cibinongon, Ibagas Nahoras Genupantene. Ting Ting Marhajabuan Naparlobe, Bani Hari Sabtu 20 Mei 2022, Sihol Manjalo Pamasu Masuon, Marhajabuan, Nyombahni Bapak Almarhum Jasirman Sipayung, Pakon Inang A.T. Daryani Boruturnip, Aima Niumbahni Sadea, Franciska Aprilia Borutur Sipayung, Pakon Tunangani Daniel Juhari Manalu, Nyombahni Bapak Jerry Sabar Manalu, Inang Aan Sugiyanah Borutobing, Ige Reja HKBP Pondok Bambu Jakarta Timur, Janah Onma Ting Ting Naparlobe. Sipartugas Kebaktian Bani Minggu 22 Mei 2022, Aima Agenda Situa John Barisman Tambah, Doding Samasroida Purba, Pemerhati Situa Yulakyan Ami, Agenda Situa John Barisman Tambah, Doding Situa Roida Purba, Pemerhati Situa Sarmedi Alexander Saragi, Galangan Situa Rudiaman Sipayung, Ting Ting Situa Jantiaman Purba, Janah Situa Tugas Bani Kebaktian Pertungguan Jumat 20 Jumat, Agenda Situa Erlinson Purba, Doding Situa Rudi Hotman Sumbayap, Hubani Situa Tugas Berhalangan Untuk Mengidangi, Bawa Ima Itori Hi Panggatih Nisan Biri, Tani Hasei Bawai Mardalan Dear, Horeja Panggitian Nyonta, Itungah-tungah Nekuri Atta. Berita Ulang Tahun, Ulang Tahun Kelahiran, Bawa Ima Normala Sarai Boru Saragi, Bawa Ima Bapak Situa Emeritus Onsen Simarmata, Bawa Ima Tanggal Siah Mei, Bawa Ima Padua Hon Bapak Omega Sinaga, Ketua Bapak Seksi Bapak Teneh, Bari Tanggal Sabtu 2 Mei, Inang Selmi Laminofa Purba, Bani Tanggal Sabtu 2 Mei, Bapak Situa Emeritus Onsen Simarmata, Tanggal Sabtu 5 Mei, Bapak Darlinson Purba Tambak Sabtu 5 Mei, Bapak Jaliasman Ginting, Bani Tanggal Sabtu 5 Mei, Inang Sahma Delima Saragi, Sonai Homa Ronald D'Arson Saragi, Nihombahni Bapak Situa Emeritus Onsen Saragi, Jadi bahaddo nama ulang tahun, Bani Ibagas Minggu, Nalewatin dasku Bani Panorangon, Malas Uhurta Teneh, Selambin tambah ma pasu-pasu ni Tuhan, Tungah-tungah ni Sadea. Ulang tahun pernikahan, Keluarga Bapak Maris Dodamanik, Pakon Inang, Rotua Putri Purba, Tanggal Siyah Mei 2010 Siyah, Doma Tulu Tahun, Sadea ma rumah tangga, Setambah ma pasu-pasu ni Tuhan, Tungah-tungah ni keluarga ni Sadea. Aima ting-ting Wadta Ibagas Mingguan, Naseh Martonggo mahita. Di atas itu, Pama Bamu Tuhan, Halani Holong Naibereham huban nami, Boy hanami marsawur hubamu, Irumah Panombohanmon Tuhan, Rupa kun hasoman sahabur saya on, Tuhan, Bahaddo, Horja naibadalan hanami, Ibagas, Saminggu, Nalewat Tuhan, Genupan in, Boy terlaksana, Marhitei, Kuasamu, Natongtong, Mempergogoi, Hanami genupan Tuhan. Rosi Nasihol ipamasa hanami Tuhan, Hubamu dotong, Yundus kon hanami, Asiboy in genupan Tuhan, Merdalan Sesuai hubani harosuhni urmu. Sonai homo bapak, Togok hanami, Bani asoman nami, Seksi bapak, Nasonari Tuhan, Mendalankon wisata rohani, Hubani, Jemaatmu na IGKPS, Yogyakarta Tuhan. Urupi hamsadea, Berham gogo, Hubani sadea Tuhan. Asiboy genup, Na i rencanahun seksi bapak, Boy merdalan der, Rosi das humulak, Hutempaton Tuhan, Ibagas nahhoras. Sonai homo bapak, Itonggon hanami, Tiga-tiga kuriamu, Namarmalas niur, Ibagas, Saminggun Tuhan. Ima marhitain na mar, Tambah usia ni sadea Tuhan. Hamma tong tong, Mambere gogo, Mambere pasu-pasu, Bani sadea Tuhan. Asi lambin, Tambah haporsia ni sadea, Lambin marmalas niur sadea. Tong tong, Iya sadea Tuhan, Mangganyam kon ham, Itong ah-tong ahni pargolohan ni sadea. Rosi bani asoman nami, Na i bagas parna buritan bapak, Iyandus kon hanami, Homa madis sadea hubungan mu Tuhan. Asi boy bapak, Sadea poda semalum, Boy beraktifitas seperti semula bapak, Rupa kon hanami, Mamuji, Pakon pasang apkon goranmu. Sonai homo, Itong kon hanami bapak, Asoman nami, Na i bagas tugas, Tugas negara bapak, Idaerah konflik, Iyandus kon hanami, Sadea hutangan mu bapak, Asi hamma, Tong tong, Mempergogohi sadea, Membere, Malas niur, AGP, Padahodaw, Tekon keluarga, Rosi keluarga, Na i tadi kon, I, Cibi nongon Tuhan, Hutangan mu, Iyandus kon hanami, Hamma, Mempergogohi, Hamma, Masu-masu, Tuhan, Sonai homo bapak, Domai tangar hanami, Hasoman nami, Nadob, Bui bapak, Lulus, Halani, Pendidikan ni, Naik, Bapak Tuhan, Aima bapak, Chris Mario Jeremy Tuhan, Bapak Chris Mario Jeremy, Sumbay, Domai, Bui bapak, Lulus, Bani si kolahni, Lanjar, Bui bapak, Mendapot, Hasil, Naya rapkon, Bui iya bapak, Pake ham, Lebih sungguh, Untuk melayani ham, Di tengah-tengah ni, Kesatuan ni, Sonai homo bapak, Bani, Genupan rencana-rencana nami, Hulu bianon, Program kerjani, Kuriamu, Yondos kon hanami, Hubamu bapak, Asih ham, Nebastu, Campur tangan, Ganupan Tuhan, Asih boi in bapak, Membed malas ni, Uhur nami, Malas ni, Uhur mu, Tungah-tungah ni, Pergeluhan nami, Terpuji, Terbuli, Yang mengaguran mu, Tuhan, Natukin nari, Si holma, Tanggaron nami, Hatahaguluhan, Ni, Padas ni, Bapak pandita nami, Bapak, Ham, Amal memakai bapak menditaon, Bapak hitaimu, Nalau padaskon, Hatamu, Itungah-tungah ni, Kuriamu, On Tuhan, Asih boi bapak, Lambin tambah, Halak, Nalambin porsaya hubamu, Maiduk maurmu Tuhan, Jaluham matong, Gopangindon nami, On, Nai, Padasan, Amin, Marhite, Gorani, Anakmu, Yesus Kristus, Sipaguluhkan nami, Amin. Nalau manangar, Hatani Tuhan hita, Nai, Padasni Bapak Pendeta, Puji hitausai Tuhan, Tamar hitai doding, Haleluya, Nomor opat ratus walu, Baik sadapa kuni dua, Laguni, Haleluya, Puji ma Tuhan. Haleluya, Puji ma Tuhan, Pasangat mariteun, Gunram malah ingat, Kiran duing, Gunalulur, Matangaro, Duning, Gunal, Duning, Ngabalu, Puji ma Iyabayotak, Lina imamu, Jana Allah, Gunal, Yafat kalasuh, Saitar barita bantorani, Kok kalongan kan jadi-jadian nih, Puji Tuhan, Haleluya, Terima kasih, Alani ganu pasu-pasu gelayahni, Ubar tanah tetap sifir, Aky Fu. Gunia, Winambung, ımızı muda, N objeto, Tuhan, Gunamba, Jauh, J₄, Agla, Raja, Ni gundukan, Nibo, Garu, Kumbun, S idea, Saitar, Terima kasih. 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 Beginda Ngarap Berdalin Karumama Karuna Dia orang yang kehilangan Kekasih Sampiha tahun Ibagas Dudingniay Seandainya Itu tidak terjadikan Seperti itu Laguna mirip-mirip Mungkin Laguni Siahatene Juneliaman 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 Tapi Iban Isyair Honhubagas Lagu Simalungun Judulni Borumanik Tapi Sayirnya enggak sama Isinya enggak sama Isinya enggak sama Kalau ini lagu perpisahan Mungkin Lagu Simalungun Lagu Nisarudin Siirang padat O padano Sirang 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 Hape Nami Ayam Bitma Sirang Manggoludu Doha Pe O Botoh Ha Holungan Jadi memang Ketika Kita Mengikuti Lagu itu Itu Merupakan Sebuah Ungkapan Hati Yang Paling Dalam Sehingga Hatahono Tama Ganul Pan Lagu Baik Keluar Berdasarkan Pengalaman Konkret Komponis Dan itulah Yang Dianyikan oleh Miriam Ketika Mereka Bisa Keluar Dari Ancaman Yang Begitu Berat Jadi Hatahono Tama Bernyanyi Itu Adalah Memuji Tuhan Berdasarkan Pengalaman Hidup Rohani Orang Kristen Sebagaimana Kita Jumpai Ada Banyak Nyanyian Juga Di Dalam Buku Doding Taun Jadi Semua Sair Lagu Yang Ada Dalam Nyanyian Orang Kristen Itu Dinyanyikan Oleh Tokoh Tokoh Kristiani Yang Diungkapkan Berdasarkan Pengalaman Rohani Konkret Nisidea Ketika Mereka Juga Disapa Oleh Tuhan Di Dalam Kehidupannya Secara Konkret Jadi Kita Diajak Untuk Bernyanyi Memuji Tuhan Bukan Artinya Memang Kita Harus Mampu Menyanyi Dengan Suara Yang Merdu Dan Indah Walaupun Itu Perlukan Perlu 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 Melodih Suara Tengar Apalagi Perlunya Melodi Itu Indah Didengar Memang Persoalannya Adalah Bahwa Kualitas Kualitas Suara Kita Dengan Orang Sunda Misalnya Atau Orang Lain Agak Beda Apalagi Gue Igari Jaman Doding Istilah Nera Gugupul Nang Kana Jadi Kualitas Suara Itu Memang Lain Tapi Yang Paling Penting Adalah Bahwa Memang Di Dalam Kehidupan Kita Kita Mengetahui Bahwa Bernyanyi Untuk Tuhan Itu Adalah Berdasarkan Pengalaman Rohani Orang Beriman Karena Perbuatan Tuhan Di Dalam Kehidupannya Ya Memang Enggo Komunitas Senonkan Ketika Kita Bernyanyi Alangkah Baiknya Juga Kalau Bernyanyi Itu Ya Secara Full Ya Secara Full Misalnya Kita Sada Doding Humbani Buku Haleluya Ketika Kita Bernyanyi Misalnya Ketika Ketika Berbeda Dua ikon Pujijahu Banas Sangat Anjaha Marduhar Kan beda Tapi itu Enggak mengapalah Hal ini Memang Adonglu Jolma Berbeda Beda Sorani Bahkan Adonglu Jolma Namar Batuk Fals Batuk Aja Fals Apalagi Nyanyi Gak Apa Juga Seperti Itu Tapi Ketika Dalam Sebuah Persekutuan Yang Ketika Itu Semua Dikumpulkan Itu Menjadi Istilah Ini Bisa Menjadi Sebuah Gemak Ado Gemak Bahasa Simal Lungun G Aloling Aloling Kan Misalnya Harangan Kita Ui Sebagainya Jadi Kita Bayangkan Bahwa Nyanyian Kita Itu Ketika Kita Memuji Tuhan Itu Layaknya Seperti Sebuah Gemak Atas Perbuatan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Jika Seseorang Bersuara Keras Maka Akan Ada Gemanya Jadi Sonaidu Homa Dodingai Gemak Itu Nyanyian Itu Adalah Gemak Daripada Perbuatan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Nah Hidhagan Pernah Inargan Tuhan Sanggah Halak Israel Mariana Nitano Masir Mereka Memang Sangat-sangat Menderita Mereka Dijajah Mereka Diperbudak Dan Mereka Ditekan Dan Mereka Terus Dipertahankan Sebagai Budak Di Mesir Nah Karena Itu Tuhan Capur Tangan Tuhan Mau Melepaskan Orang Israel Melalui Musa Karena Itu Musa Diutus Oleh Tuhan Untuk Melepaskan Bangsa Ini Meminta Kepada Firaun Supaya Orang Israel Dibiarkan Diizinkan Keluar Dari Mesir Karena Firaun Tidak Mengizinkan Sampai Tuhan Melakukan Tanda Ajaib Mengguh Istilah ini Tuhan Melakukan Tulah Di Mesir Sampai Sepuluh Kali Dan Yang Terakhir Pasti Kita Ingat Kematian Anak Sulung Dan Itu Awal Mula Daripada Pascah Pascah Dari Kata Pesah Ata Pascah Bahasa Yunani Berarti Lewat Bahasa Inggrisnya Passing We Lewat Jadi Mereka Melewati Semua Itu Nah Karena Itulah Akhirnya Firaun Menyerah Dan Mengizinkan Bangsa Ini Keluar Dari Mesir Tapi Setelah Mereka Berangkat Ternyata Raja Berubah Lagi Dan Menjadi Keras Hati Sehingga Dia Menyuruh Pegawainya Untuk Mengejar Orang Israel Yang telah Berangkat Dan Mereka Mengejar Bangsa Israel Sampai Ke Laut Merah Dan Pada Saat itu Memang Situasi Sangat Kritis Karena Di depan Laut Merah Dan Di belakang Sudah Ada Prajurit Mesir Yang Mengejar Mereka Nah Sekali lagi Tuhan Memperlihatkan Kuasanya Untuk Melindungi Bangsa Ini Dan Mereka Menyeberangi Laut Merah Dan Tuhan Memperlihatkan Mujijatnya Dimana Laut Merah Terbelah Dua Pada Waktu Israel Menyeberang Dan Israel Selamat Dan Begitu Orang Mesir Mengikutinya Dari Belakang Maka Laut Tadi Bersatu Kembali Kemudian Orang-orang Mesir Semuanya Habis Ditelan Oleh Air Dan Setelah Israel Diselamatkan Oleh Tuhan Maka Orang Israel Bernyanyi Untuk Mengungkapkan Isi hatinya Yang sangat Dalam Kepada Tuhan Bagaimana Kebesaran Tuhan Itu Di dalam Kehidupan Mereka Bagaimana Tuhan Menuntun Dan Menyelamatkan Mereka Dari Ancaman Yang Sangat Besar Dan Itu Diprakarsai Dipromotori Dan Diinisiasi Oleh Miriam Sebagai Ungkapan Untuk Memuji Tuhan Di dalam Kehidupan Mereka Nah Hita Hagan Upan Mingguon Memang Minggu Tay Sobut Minggu Kantate Artinya Bernyanyilah Pujilah Tuhan Karena Dia Telah Menyelamatkan Kita Kita Mengajak Kita Supaya Semua Jemaat Bernyanyi Apa Yang Dinyanyikan Bersaksilah Bagi Tuhan Itu Berarti Doding Nabayu Semua Orang Dipaksa Diharuskan Untuk Menciptakan Sebuah Lagu Tapi Yang Doding Nabayu Adalah Bahwa Kita Bernyanyi Memang Untuk Mengungkapkan Semua Karya Dan Perbuatan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Jadi Sukun-sukun Sonari Apakah Kita Memang Merasakan Kebaikan Tuhan Di Dalam Diri Kita Apakah Kita Merasakan Bahwa Tuhan Itu Seperti Perbuatannya Kepada Orang Israel Dalam Nas Kita Akan Selalu Menolong Kita Di Dalam Kesusahan Kita Nah Ado Pangahapmu Pasal Pembahani Tuhan Di Bagas Guluhan Adong Sahalakinang Dua Nyombahni Sada Perjuales Sada Perjual Payung Angkor Raudan Pusok Mahurni Inangon Memikir Usahani Nyombahni Perjuales Saya Halani Mabiyar Yalang Laku Bejual Lani Tapi Yang Go Miles Mamatani Ari Pusok Mahurni Inangon Halani Mabiyar Laku Bejual Ninyombah Nina Marjual Payung Nok Kanai Jadi Halani Anggu Inangon Agih Udan Agih Musim Paru Dan Agih Musim Logo Nyari Mahul Doya Mengusapan Makatahun Terima kasih Bani Tuhan Karena Dia Selalu Melihat Yang Ruginya Saja Dan Tidak Pernah Melihat Keuntungan Anak 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 Nya Jadi Engkuh Hitam Mangidah Pembahian Tuhan Ibagi Seguluh Tahun Kira-kira Nah Ado Bagaimana Kita Melihat Karya Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Boidu Halak Keluar Dari Rumah Sakit Sama-sama Penyakit Yang Sama Mungkin Mereka Di Ruangan Yang Sama Juga Ditangani Oleh Dokter Yang Sama Juga Dan Keduanya Juga Sama-sama Pulang Karena Mereka Sembuh Yang Satu Bapak Ini Sangat Bersyukur Karena Dia Bisa Sembuh Dia Melihat Bahwa Tuhan Campur Tangan Karena Karya Tuhan Di Dalam Kehidupannya Sehingga Dia Bisa Dirawat Dengan Baik Dia Bisa Bertemu Dengan Dokter Yang Baik Dan Bisa Menyembuhkannya Dan Dia Juga Bisa Mendapat Penanganan Yang Baik Dan Akhirnya Dia Sembuh Harnai Halaniai Merta Terima Kasih Mayabani Tuhan Terima Kasih Tuhan Saya Boleh Sembuh Bapak Nalegan Malum Dohoma Memang Tapi Ketika Dia Pulang Dari Rumah Sakit Dia Selalu Mengeluh Dia Mengatakan Bahwa Ya Dulu Bulan Di Rumah Sakit Perawat Pelayanannya Tidak Baik Dan Lain Sebagainya Sudah Itu Dia Bilang Harganya Rumah Sakit Tope Sungguh Luar Luar Biasa Mahalnya Biaya Perawatan Di Sini Dan Lain Sebagainya Tapi Malum Dia Memang Tapi Ketika Dia Keluar Dari Rumah Sakit Dia Melihat Dari Sisi Lain Dari Yang Dilihat Oleh Bapak ini Nah Mungkin Agai Bagas Goluh Tahun Nasyam Hasoman Cara Pandang Kita Terhadap Sesuatu Yang Terjadi Dalam Kehidupan Ini Akan Mempengaruhi Ungkapan Kita Akan Segala Peristiwa Yang Terjadi Di Tengah-tengah Kehidupan Kita Nah Angkosi Miriam Pakon Naburu Naligenai Bani Panorangai Ketika Peristiwa Itu Terjadi Mereka Bernyanyi Mengucapkan Syukur Kepada Tuhan Di Dalam Kehidupan Mereka Dan Itu Bergema Lalu Angkosi Bagas Goluh Tahun Ketika Kita Mengalami Sebuah Peristiwa Dalam Kehidupan Kita Nah Hadro Responta Nasyam Hasoman Tonga-tonga Niguluhon Toto Ganu Pandu Hita Punya Pengalaman Yang Spesifik Ganu Pandu Hita Mengalami Peristiwa Bagai-bagai Peristiwa Apalagi Bani Panorang Perpudion Di Tongah-tongah Di dunia Kan Sangka Masa Pandemi COVID-19 3 tahun 2 tahun 2 Bagaimana Bagaimanakah Kita melihat Itu Nah Jelas Anggo Halak Israel Bani Panorangai Mereka Dari sinilah Sebenarnya Asal-usul Paskah Bagi Orang Israel Asal-usul Pasca Makanya Sanggah Halak Israel Mames Tahun Pesta Pasca Adong Dua Nehur Jahun Sidiya Naperlobe Aima Mereka Makan Gula Yang Pahit Gula Yang Pahit Dalam Arti Sonon Ketika Mereka Makan Gula Yang Pahit Itu Mengingatkan Mereka Bahwa Mereka Pernah Mengalami Kesulitan Mereka Pernah Mengalami Tantangan Dan Mereka Pernah Mengalami Pergumulan Yang Sangat Berat Tapi Ternyata Begitu Paskah Selesai Artinya Paskah Tadi Saya Sebutkan Passing Away Semuanya Sudah Dilalui Anggo Namanda Kibukit Unti Anggo Laun Siam Lauhu Hu Hu Bandung Hal Puncak Berarti Dema Dasi Puncak Pas Itu Namanya Puncak Pas Artinya Jalan Berikutnya Adalah Landai Mausia Langbe Mendaki Artinya Kita Sudah Melewati Tanjakan Kita Sudah Melewati Lereng Bukit Yang Menanjak Nokan Kita Sudah Sampai Di Puncak Dan Sudah Melewatinya Anggo Namar Ngonei Bagas Laut Tundi Toto Akibat Aima Kita Sudah Melampaui Bade Dan Gelombang Yang Besar Dalam Kehidupan Kita Makanya Orang Israel Ketika Mereka Merayakan Pasca Mereka Pertama Makan Gule Yang Pahit Artinya Mereka Diingatkan Bahwa Tadinya Mereka Itu Mengalami Kesulitan Yang Sangat Berat Tapi Tuhan Ternyata Menyertai Mereka Hal Niai Mereka Memakan Itu Dengan Satu Peringatan Bahwa Mereka Pernah Mengalaminya Dan Mereka Berdoa Supaya Peristiwa Yang Sama Anggoboy Tuhan Ulang Beterjadi Ibagas Kehidupan On Tapi Kalaupun Itu Terjadi Mereka Diingatkan Bahwa Tuhan Akan Selalu Menyertai Kehidupan Mereka Yang Kedua Mereka Makan Roti Tidak Beragi Onggo Fungsi Tidak Mungkin Fungsi Telur Itu Untuk Mengembangkan Adonan Seperti Itu Jadi Mereka Makan Roti Tidak Beragi Bahwa Sebenarnya Keselamatan Itu Sudah Ada Sudah Hadir Onggo Istilahnya Nak Muda Sonari Doma OTW Doma OTW Jadi Mereka Makan Roti Tidak Beragi Itu Dengan Harapan Bahwa Ternyata Pertolongan Tuhan Itu Sudah OTW Dalam Arti Ada Sekarang Bahkan Lang Palapai Maun Nisidea Adonan Aik Hal ini Roti Tidak Beragi Lang Adon Ragi Ini Berarti Tidak Perlu Lagi Ragi Itu Hal ini Pertolongan Tuhan Itu Sudah Hadir Tidak Pala Menunggu Lagi Adonan Roti Adonan Kue Adonan Tepung Itu Mengembang Mereka Sudah Ditolong Oleh Tuhan Itulah Makanya Mereka Makan Roti Tidak Beragi Karena Ternyata Pertolongan Itu Sudah Datang Dalam Kehidupan Mereka Jadi Nasyamba Soman Tentu Ibagas Goluh Tahun Kejakinan Yang Sama Dibangun Oleh Nats Kita Bahwa Ternyata Pertolongan Tuhan Itu Selalu Tidak Terlambat Dalam Kehidupan Kita Disini Kita Diingatkan Bahwa Allah Adalah Kekal Dan Berkuasa Dalam Kehidupan Kita Dan Berkat Tuhan Itu Selalu Ada Dan Baru Dan Karena Itu Mau Mengatakan Bahwa Kuasa Tuhan Begitu Besar Dalam Kehidupan Kita Hal Niai Mendoding Mbak Nyanyikanlah Nyanyian Baru Bagi Tuhan Lalu Pertanyaan Saya Kenapa Kita Harus Mendoding Masih Kita Bernyanyi Bagi Tuhan Karena Memang Orang Kristen Itu Gereja Itu Tidak Bisa Hidup Tanpa Bernyanyi Kan Seperti Itu Makanya Setiap Ibadah Itu Ada Nyanyian Untuk Memuji Tuhan Sebagai Bentuk Kesaksian Di Dalam Kehidupan Kita Tapi Tapi Kalau Kita Baca Misalnya Sayang Terjemahan Alkitab Sekarang Tidak Ada Lagi Ibagus Editor Tulisan Editor Dalam Buku Haleluya Kita Tapi Kalau Edisi Sebelumnya Di Bibel Kita Ini Adong Dopengan Terhumbani Editor Nini Mengatakan Fungsi Nyanyian Bagi Orang Kristian Ada Tiga Adong Tolu Fungsi Nyanyian Bagi Orang Kristian Yang Pertama Yang Pertama Mengatakan Litun Dosibolis Manangar Doding Halak Kristian Jadi Dosibolis Anggo Sanggah Mandoding Halak Kristian Amin Gose Anggo Festival Kor Langga Dung Ijais Sibolis Kalau Ini Bergema Amin Pujian Aikan Aikan Sikai Tim Nasi Merkor Tapi Dupus Sikor Ay Merrom Sibolis Hal Ini Mena Protes G Ah Anak Minimunang Untung Langsosok Dala Sibagain Anggo Sanggah Festival Ay Dodo Sibolis Tapi Rom Laku Sibolis Dupus Sedong Pengum Kumban Dijurikan Aido Aido Biasani Jadi Bang Ketika Kita Bernyanyi Iblis Itu Menjau Dodo Sibolis Ay Jadi Fungsi Personal Dodo Ada Makanya Saya Bilang Tadi Ketika Kita Bernyanyi Memang Iblis Itu Dijauhkan Dalam Kehidupan Kita Itu Fungsi Pertama Fungsi Fungsi Napa Dua Aima Nini Buei Dona Tertugu Merhite Hun Nini Doding Nihala Kristen Jadi Ada Fungsi Paedagogis Nya Arti Ini Ada Orang Yang Bisa Ditolong Melalui Hotbah Ada Orang Yang Bisa Ditolong Melalui Nasehat Ada Orang Yang Bisa Ditolong Melalui Perkunjungan Visitasi Tapi Banyak Banyak Orang Tertolong Melalui Nyanyian Kan Seperti Itu Artinya Hatinya Tersentuh Ketika Ada Sebuah Nyanyian Karena 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 Ketika Pengalaman Perjumpaan Dengan Tuhan Itu Dibagi Melalui Nyanyian Banyak Orang Yang Terberkati Karenanya Jadi Tuhan Anggulang Rahita Mendoding Batu Peboidu Banyan Tuhan Mendoding Tentu Ayo Sedong Nyanyian Di Tengah Tengah Negul Tahun Jadi Sekali Lagi Kalanyai Bernyanyilah Bagi Tuhan Entah Suara Anda Itu Fals Entah Suara Anda Itu Suara Hubi Suara Hubani Suara Biga Belang Masuk Alani Hubani Alto Bass Tenor Sovereign Belang Masuk Tidak Apa-apalah Tapi Yang Dipentingkan oleh Tuhan Adalah Bahwa Memang Bahwa Dalam Kehidupan Kita Kita Melihat Perbuatannya Yang ajaib Sehingga Kita Bersyukur Atas Segala Sesuatu Dan Itulah Nyanyian Baru Bagi Tuhan Coba Renungkan Berapa Banyak Tuhan Telah Berbuat Dalam Kehidupan Anda Dan Pujilah Tuhan Dengan Itu Hal Ini Ketika Nyanyian Itu Bergema Begitu Besar Kuasa Itu Sanggah Menduding Halak Israel Mengingguti Kota Jericho Apa Yang Terjadi Dengan Nisyam Sanggah Menduding Halak Israel Mengingguti Kota Jericho Tembok Jericho Menjadi Rubuh Begitu Besar Rupanya Kuasa Nyanyian Itu Dalam Kehidupan Kita Karena Itu Adalah Alat Yang Dipakai Oleh Tuhan Untuk Menghadirkan Kuasanya Ibagus Guluhun Asim Ritihun Niai Bui Terberkati Haganupan Halak Naporsaya Hubani Amin Martongkobaita Terima kasih Ma'at Tuhan Halani Ipa ingat Hamdo Hanami Bani Sadarion Bagalni Pambahinanmu Ibagus Guluh Nami Mambahin Patut Hanai Marta Terima kasih Bani Haganupan Naibain Hami Bagas Guluh Nami Das Bani Sonari Tuhan Ihaso Maniham Ipasupasuh Ham Iramot Konham Dugulu Nami Mambahin Boi Nami Das Bani Panorang On Harane Pahapun Ham Mahuban Nami Haganupan Tuhan Asim Mampuhan Nami Marta Terima kasih Anjaha Mengidah Bagalni Pambahinanmu Itong Atongani Situasi Nayalami Hanami Bagas Guluh Namion Namungkin Duma Das Hanami Hubani Ujung Ni Haganupan Pergumulan Pakon Tantangan Nidop Pako Hanami Tapi Terima kasih Bamo Tuhan Mampu Dohan Nami Manlewati In Haganupan Halani Patut Dohan Nami Marta Terima Kasih Hubamu Perguiham Hanami Asibui Hanami Menghayati Betapa Besar Karya Tuhan Dalam Kehidupan Kami Supaya Kami Juga Bisa Melihat Seperti Miriam Dan Kawan-kawan Perbuatan Tuhan Yang Menyertai Kehidupan Mereka Dan Itulah Juga Yang Kami Rasakan Bahwa Tuhan Itu Berkarir Dalam Kehidupan Kami Sehingga Kami Boleh Sampai Pada Saat Ini Terima Kasih Mbak Tuhan Rupiham Haganupan Kuriamu Tonga-tongan Pergumulan Pakon Tantangan Naborat Sehingga Haganupan Komani Mampu Melewati Tantangan Dengan Baik Marhiti Hunni Hidup Nuhur Nahum Bamu Itonga-tongani Guluhon Martongkohan Nami Ubani Hasoman Nami Kuriamu Naibagas Urang Sehat Naibagas Naburitan Inang Inang Buru Purba Bapak Julius Men Ginting Bapak Robert Purbada Suha Hamba Tuhan Makas Soman Mam Masu Masu Sidia On Ibagas Na Berjuang Terus Untuk Memulihkan Kesehatan Merhiti Hunniah Tapi Tuhan Usaha Nebensi Dia Biarlah Tuhan Campur Tangan Tuhan Memberkati Semuanya Hase Busidia Pulih Busidia Sehat Pahap Konham Kuasamuhu Bani Sidia Meyakini Bahwa Bagi Tuhan Tidak ada Yang Mustahil Tunggu Nami Homan Yagi Hagan Upan Nyombah Nami Aima Nyombah Nami Na SD Na Hari Selasawan Mandihuti Ujian Sunai Humani Hagenium Bah Nami Na Akan Melanjutkan Pendidikan Mereka Keperguruan Tinggi Biarlah Tuhan Juga Yang Memberkati Mereka Semua Tuhan Yang Melawat Mereka Semua Sehingga Apa Yang Mereka Perjuangkan Apa Yang Mereka Cita-citakan Boleh Tuhan Berkati Boleh Mereka Mendapatkan Pendidikan Sekolah Yang Lebih Baik Sehingga Boleh Mempersiapkan Masa Depan Mereka Sukupi Hamban Isidia Hagenupan Napurlu Kasih Maritihun Ngai Tuhan Bu Isidia Jupa Hana Hana Sinit Tan Nih Nisidia Terima Kasih Bapak On Matong Gilek Gilek Nami Nepada Sekanai Maritihun Nyanakmu Jesus Kristus Tuhan Nami Amen Amin Amin Tersurat Bane Galang Pasalmen 50 Eksa Klopat Galangkon Mabagal Nyuhur Bane Naibata Anjaha Galarima Bagah Bagah Mubani Sitim Bulanin Sonari Pondus Konhidama Galang Anta Pondus Terima kasih. 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 Terima kasih.